Lagi sakit juga Waduh, kok kayak suara Marni? Pek Pek Hah, kayak bosanji Iya, barusan tuh tadi ada orang teriak apa tuh? Mu... A... A... Lagi kena musibah Kamu besok tarikin donasi buat saya ya Hah? Nanti saya jelasin Kenapa harus begitu? Biar rezekinya tambah terus Besok saya telepon lagi Assalamualaikum Maaf ya semuanya Gue dapet tugas nih Ngumpulin donasi buat Gus Mujidin Sekali antar gue mau nengokin Gus Ada yang menyumbang? Gus Mujidin tuh udah kaya Duitnya banyak Ngapain? Coba pake-pake donasi Udah cing, gak apa? Biar samsul aja Oh So Mujidin tuh Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Waduh! Ada apa ini? Tampang mukanya pada legang semua ya? Pak RT, kita kesini semuanya mau protes! Kampung kita ini mau dijadikan apaan sih, Pak RT? Aduh, Busa Lamah! Pelan-pelan ngomongin jangan buru-buru! Kalem tuh kalem! Tarik tapas dulu! Pak RT dibayar berapa sih sama Gus Mujidin? Kok Pak RT diemin Gus Mujidin tinggal di sini? Apa karena disogok sama sarung? Pak RT, ini udah gak bener! Ini sangat meresahkan! Ya kan, Pak Broto? Bu Iis? Kok diem aja sih? Pak RT? Ya, meresahkan! Emang iya? Baru dateng aja, Gus Mujidin udah didewakan sama warga! Dieluk-elukan! Sekarang bikin masalah tinggal di rumah janda! Aja loh Pak RT yang kita hormati selama ini di kampung kita! Pak RT ngomong dong gantian sama saya! Ini kan demi kehormatan saudara Pak RT juga! Pak RT sebagai ketua RT tegas dong Pak! Gak begini ceritanya! Gimana sih Pak? Masalahnya kan kita udah pada tau! Kalau Gus itu habis kecelakaan! Sekarang lagi dirawat di rumah aja Ma'e! Ya kan dirawat itu bisa di rumah sakit Pak RT! Udah jelas ada dokternya! Bukan di rumahnya aja Ma'e! Pak Broto! Emang kamu ikutan ngomong nih? Ya Bu Salama! Saya mau ngomong! Tapi Bu Salama nyerocos terus! Yaudah kalau gitu saya diem deh! Gak akan ngomong! Ma'a PT! Terus soal KTP nya gimana? Udah dapet belum? Ya belum sih! Pasalnya kita ma'a ma'a! Oh yang waktu itu Pak RT, Pak Ateb sama Kang Bager ke rumahnya Gus Mujidin! Terus disuap sarung! Seharusnya Pak RT datangin si Gus Mujidin! Ya kan? Terus kasih tau nih aturan di kampung ini kayak gimana! Supaya gak ada gunjingan kayak gini loh Pak RT! Eh 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 eh! Mau kemana loh Ras? Hei Komarni Bang Ical! Apa gak bisa liat ya? Nuh! Di belakang rumahnya siapa? Ya mau ke rumahnya Hajamae lah! Mau ngapain Luk Sono? Lah! Sekarang gua balik tanya! Komarni sama Bang Ical juga mau ngapain? Hah? Ya gua sama Bang Ical emang mau ke rumah Hajamae Mau nengokin Gus! Gua udah konfirmasi sama Hajamae! Ya sama! Gua juga mau nengokin Gus! Gus yang nyuruh gua kesini! Eh kagak mungkin! Ya terserah! Mau percaya kek! Mau gak kek! Bukan urusan gue! Kalo lo gak percaya tuh tanya aja sendiri sama Gusnya kalo ketemu! Udah ah! Masa sih? Eh? Eh? Komimin? Komarni? Kalian mau pada ngapain kesini? Nengok Gus! Kakak boleh! Iya iya gak boleh! Lu! Gus! Marni di luar! Gus! Sabar po jangan teriak teriak! Tau orang lagi sakit juga! Waduh kok kaya suara Marni? Peek! Peek! Ah! Ya bos Anji! Ya barusan tuh tadi ada orang teriak apa tuh! Oh! Aie! Kagak denger apa ya? Ape bos Anji mohon maaf nih! Aie kagak nyimak! Ane sih! Sedikit kedengeran kaya ada yang nyebut nama Gus! Apa di luar nih? Kayak ada ribu ribu nih! Laras! Asli lu mau coba gua kan lah? Bos! Gua tau! Lu tuh yang terjenjenjenin sama gua! Oh! A-Aji bos salah denger kali! Mungkin ada yang teriak nama Agus! Abisnya begitu! Agus! Oi! Gus! Gimana oi? Kadyo oi! Gitu! Gus! Gus! Orang sini gitu! Eh! Sayang! Udah udah disini aja kamu kan capek kan! Pijetin! Ayo pijetin bener! Mami aja ngeliat! Iya siap Mami bos! Siap aja bos Mami! Haji bos disini aja udah! Kan kita pejetin! Biar badan haji bosnya rilek gitu ya! Iya! Mami aja ngeliat ya! Istirahatul disini biar Mami yang liat ya sayang! Iya! Sini aja! Udah jangan kemana-mana! Kalo nol kan tinggal usir aja! Beres kan! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Cing! Busaw! Ini sebenernya ada apa ya? Sul! Tolong ajak Jemono pulang duluan ya! Enggak gitu Pak RT! Maksud saya kita bisa bicara baik-baik dulu! Begini Nasamsul! Nasamsul gak mau kan? Harga diri saudara Nasamsul, Hajah Mae Terinjak-injak sama Gus Mujidin! Nasamsul harusnya selamatkan, Hajah Mae, Cing Eti juga! Kok jadi bahas Cing Mae? Emang Cing Mae kenapa? Hajah Mae kan janda! Tapi dia bawa laki-laki yang bukan mahrumnya tinggal di rumahnya Hajah Mae! Maaf, maaf Bu tapi saya masih belum paham Inget gak Pak RT? Inget gak? Dulu ya, Diana sama Samsul nih yang waktu kekunci digrebek di rumah Ya! Terus, diem aja sekarang kalau udah begini! Ya bener, Sul! Ya itu gak baik! Ya bener juga sih kata si Salama Ya Pak RT, jadi coba deh tegas sedikit Pak jadi ketua RT Pak RT, sebaiknya masalah ini kita bicarakan baik-baik Kita musyawarah tabayun di tempat Cing Mae Kita bicara tapi harus janji gak ada yang pakai emosi Pak Gue setuju kalau begitu Gue juga gak mau Selalu gue disalahin mulu sama warga Tolong bapak-bapak, ibu-ibu saya mau ngobrol lu ya Supaya tenang Iya Pak RT itu harusnya netral Jangan tajam ke bawah, tumpul ke Gus sama Hajah Mae Ini udah meresahkan banget loh Kalau bisa sekarang kita ke rumahnya Hajah Mae Tapi tabayun Inget ya, tabayun Bukan berarti kita mau demo atau mau grebek Tabayun Tidak 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 Wah bener-bener nantangin saya Maunya apa sih tu anak? Menguji kesabaran saya banget Tidak 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 Terima kasih.